Hai Reb Kaifahalukum Alhamdulillah Alhamdulillah Sabahul khayr Sabahul nur Sabahul nur Alhamdulillah Alhamdulillah Mirubbil alamin Wabihina Nasta'in wa'ala umurid duniawad-din Wassalatu wassalamu'ala ta'idil mursalin Nabiina Muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Wa'ala alihi wa'ashabihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah Fi hada subah al-bakir Nasta mi'ma rotan ufra Nasta'filhuna Wana ta'alam jamaatan insyaAllah Fi dirosatana al-yaum Fi logo al-arabiyah Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa bertemu kembali Untuk mengikuti Kegiatan pembelajaran Bahasa Arab Alhamdulillah Sudah hadir disini Ada Abizar dan Sofia Untuk aliyah Untuk aliyah Sedang dipanggilkan dulu Informasinya Wa'a InsyaAllah kita akan melanjutkan Pembelajaran pada pekan yang kemarin Wa'a kubailanab tadi Darsana fi hada subah Sebelum kita mulai pembelajaran Pada pagi hari ini Hayanakra'u doa Jamaatan Mari kita membaca doa Bersama-sama Tulus ikhlas Lillahi ta'ala Belajarkan Allah Tidak lain untuk Kita bisa lebih khusyuk Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kita awali dengan Baca ta'udz Membaca doa Wahid A'udu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qabitu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya Warasula Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Rabbi shurahli sadri Wayasirli amri Wahlul uqadatam Millisani Yafqahu qawli Amin Alhamdulillah Kita sudah membaca doa Anak-anakku yang Soleh dan soleha Fil usbu Al-Mawdi Pada pekan yang Kemarin Kita Sudah mempelajari Ad-Darsu'ar Rabbi Pelajaran yang keempat Yaitu Dengan tema Al-Asya'u Fil-Fasli Temanya adalah Benda-benda Di dalam Kelas Nah ini dia Pelajaran yang keempat Al-Asya'u Fil-Fasli Dan Mada Al-Asya'u Fil-Fasli Al-Azhi Kodadarosna Fi Usbu'i Al-Mawdi Apa saja Benda-benda Di dalam Kelas yang Sudah kita Pelajari Pada pekan Yang Kemarin Awalan Yakni Kitabun Apa makna Kitabun Ya ini mudah Sekali Kitabun Bahkan Di dalam Bahasa Indonesia Buku Kitab itu Artinya adalah Buku Jadi Kitab Misalkan Dalam Maksudnya Kita sudah Ada Transiterasi Yang mengatakan Bahwa kitab Itu ya Artinya adalah Buku Dan dalam Bahasa Rabun Kitabun Artinya Adalah Buku Al-Mufrodat Aktani Yakni Kolam Rososi Mada Kolam Rosos Filoguhal Indonesia Apa Kolam Rosos Dalam Bahasa Indonesia Pensil Kolam Rosos Artinya Adalah Pensil Lalu Ada Juga Kita Belajar Apa Bahasa Arabnya Penggaris Siapa Yang Bisa Mis Torotun Mis Torotun Mis Torotun Lalu berikutnya Mazafi Lugol Arobiyah Penghapus Apa Bahasa Arabnya Penghapus Siapa Yang Bisa Apa Bahasa Arabnya Penghapus Coba Dilihat Penghapus Dalam Bahasa Arab Adalah Mem Sahatun Mem Sahatun Ya Kalau disini Yang benar Adalah Mem Hatun Mem Sahatun Juga Benar Artinya Penghapus Ada Mem Sahatun Bisa Juga Mem Hatun Bisa Juga Tolasah Jadi Ada Beberapa Menghapus Dalam Bahasa Arab Lalu Ada Mi Berotun Apa Arti Mi Berotun Di logo Al-Indonesia Mi Berotun Artinya Adalah Rautan Pensil Rautan Pensil Lalu Berikutnya Ada Saburo Saburo Artinya Saburo 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 Papan Tulis Papan Tulis Saburo Ini Papan Tulis Ya Baik Ada Lagi Yang Terakhir Tempat Pensil Apa Tempat Pensil Dalam Bahasa Arab Siapa Yang Tahu Tempat Pensil Dalam Bahasa Arab Adalah Mik 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 Lamatun Mik Lamatun Artinya Adalah Tempat Pensil Oke Baik Dan Dari Ini Semua Terdiri Ada Yang Mozakar Dan Moanas Coba Siapa Yang Bisa Mengubah Kedalam Bahasa Arab Dari Kata Ini Adalah Rautan Pensil Bahasa Arab Apa Yang Bisa Hadihi Mib Ratun Hadihi Mib Ratun Ya Benar Berikutnya Ini Adalah Pensil Hadha Kolamur Rosos Hadha Kolamur Rosos Ini Adalah Pensil Berikutnya Itu Adalah Papan Tulis Capa Yang Bisa Itu Adalah Papan Tulis Bahasa Arab Nya Adalah Masih Ingat Bahasa Arab Nya Itu Isim Isyara Zalika Sabur Ratun Zalika Sabur Ratun Apakah Benar Zalika Saburo Dalam Kaidah Bahasa Arab Zalika Adalah Untuk Muzzakar Atau Mu'anas Siapa Yang Bisa Zalika Zalika Digunakan Untuk Mu'anas Mu'anas Belum Tepat Kalau Zalika Itu Digunakannya Untuk Muzzakar Yang Benar Kalau Mu'anas Dia Menggunakannya Apa Selain Zalika Satu Lagi Menggunakannya Adalah Til Tilka Ya Jadi Yang Betul Adalah Tilka Sabur Ratun Kalau Zalika Coba Bikin Satu Kalimat Dari Zalika Zalika Kitabun Ya Betul Zalika Kitabun Jadi Zalika Khusus Untuk Muzzakar Kalau Tilka Khusus Untuk Mu'anas Baik Kita Melanjutkan Lagi Kemarin Sudah Kita Bahas Pengguna Antara Hazah Dan Hazihi Kita Sudah Menjawab Ini Yang Bagian A Dari Nomor Satu Sampai Dengan Nomor Yang Kesepuluh Ini Sudah Kita Jawab Kemarin Nah Sekarang Kita Melanjutkan Yang Bagian B Perintahnya Adalah Berilah Tanda Ceklis Pada Jawaban Yang Benar Kita Mulai Dari Anumrohal Ula Nomor Yang Pertama Hazihi Mistorotun Siapa Yang Bisa Menjawab Hazihi Mistorotun Wah Besar Sekali Ini Ceklis Hazihi Mistorotun Mistoroh Yang Mana Ya Betul Yang Ini Ini Mistoroh Apa Arti Hazihi Mistorotun Apa Arti Hazihi Mistorotun Artinya Adalah Ini Adalah Penggaris Ini Adalah Penggaris Penggaris Misforo Artinya Mistan Paling Gakau Penggaris Oke Kita lanjut Nomor Asanya Nomor yang kedua Hazihi Hazihi Kitabun Yang Manakah Jawaban yang benar Di Ceklis Hazihi Hazihi Kitabun Apa Arti Dari Hazihi Kitabun Hazihi Kitabun Artinya Apa Ini Adalah Kitab Ini Adalah Buku Oke Baik Ini Adalah Buku Kita lanjut Lagi Nomor Asal Nomor Yang Ketiga Hazihi Mimhatun Silahkan Mana Jawaban yang Benar Hazihi Mimhatun Mimhatun Apa Arti Mimhatun Mimhatun Artinya Adalah Ini Penghapus Ya Hazihi Mimhatun Artinya Ini Adalah Penghapus Nomor 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 Yang Keempat Apa Yang Menjawab Tanya Adalah Hadha Kolam Rososi Apa Arti Hadha Kolam Rososi Yang Manakah Kolam Rosos Silahkan Ditandai Apa Apa Arti Hadha Kolam Rosos Ini Pensil Ini Pensil Hadha Kolam Rosos Ini Pensil Oke Baik Anumru Al-Khom Misah Nomor Yang Kelima Hadihi Mimhatun Siapa Yang Bisa Hadihi Mimhatun Nomor Yang Kelima Miklamah Artinya Tempat Pensil Kalau Hadihi Miklamah Artinya Apa Hadihi Miklamah Dalam Bahasa Unisianya Adalah Ini Tempat Pensil Ini Tempat Pensil Iya betul Oke Baik Alhamdulillah Kita sudah Mengerjakan Yang Ini Bagian B Kita lanjut Ke Bagian C Ini kita Bersihkan dulu Lanjut Yang bagian C Nah Hubungkanlah Kosa kata berikut Dengan Garis Disini Ada Lima Kosa kata Ada Hakibah Saburah Miburah Mimhat Miklamah Nah Silahkan Tarik Garis Masing-masing Boleh Menarik Garis Seperti Contoh Nomor Satu Hakibah Adalah Tas Coba Silahkan Silahkan Ditarik Garis Nomor Dua Hakibah Sudah Dijoban Nomor Dua Silahkan Siapa Yang Bisa Nomor Dua Sab Buruh Sekarang Nomor Tiga Nomor Tiga Belum Ada Yang Jawab Apa Nomor Tiga Mibrotun Yang Manakah Mibrotun Silahkan Mibrotun Apa Apa Arti Mibrotun Mibrotun Ya Betul Sofi Mibrotun Artinya Adalah Penghapus Oke Baik Lanjut Nomor Yang Keempat Mimhatun Apakah Itu Mimhatun Mimhatun Artinya Adalah Rautan Pensil Oh Oh Iya Ada Yang Keliru Nomor Tiga Mibrotun Kita Kembali Lagi Nomor Tiga Mibrotun Apa Arti Mibrotun Coba Coba Dicek Mibrotun Artinya Adalah Iya Betul Mibro Adalah Rautan Pensil Ya Berikutnya Mimhatun Sekarang Mimhatun Adalah Penghapus Lalu Yang terakhir Miklamatun Apa Itu Miklamatun Miklamatun Tempat Pensil Taip Benar Saburo Papan Tulis Mibrotun Rautan Pensil Mimhatun Penghapus Miklamatun Tempat Pensil Oke Baik Kita Lanjut Kita Bersihkan Dulu Nah Huruf Apakah Ini Mim Mim Kalau Tidak Ada Harokatnya Maka Kita Membacanya Huruf Mim Lalu Ini Huruf Apakah Nun Ini Huruf Nun Kalau Ini Wow Kalau Ini H Ya Betul Lalu Berikutnya Apa Ini Ya Lalu Ini Alif Ini Bukan Alif Apa Ini H Hamzah Hamzah Betul Lalu Lalu Sebelahnya Hamzah Huruf Apa Yang Menandakan Dia Adalah Isim Mu'annas Yang Selalu Ada Di Akhir Isim Mu'annas Huruf Apa Ini Ada yang mau ditanyakan Kaidahnya masih sama Isim Isyaro, Hazza dan Hazihi Sekarang kita lanjut ke bab yang kelima Temanya tentang sekolah saya Sekolah saya Filogo Al-Arobiyah Madrosati 60 Filogo Al-Arobiyah Madrosati Filogo Al-Indonesia artinya adalah sekolah saya Madrosati terdapat dari Kosa kata Madrosatun Madrosatun artinya adalah sekolah Nah terus dia ditambah dengan Sekolah Terus ditambah dengan Ya Ya Sukun disini ya Ininya menjadi Kasro Karena dia ada Ya Sukun Madrosatun ditambah Ya Nah apa arti Ya ini Yang ini ya Arti Ya ini adalah Domir yang artinya Saya Jadi bukan Madrosatun Ana Ana kan artinya saya Anta artinya kamu laki-laki Jadi bukan Madrosatun Ana Jadi menjadi Madrosati Madrosati sekolah saya Dari Madrosatun ditambah Ya yang artinya ini adalah kepemilikan daripada saya Jadi Madrosati artinya sekolah saya Oke baik Kita lanjut ke Al-Mufrodat Al-Mufrodat artinya apa? Al-Mufrodat masih ingat? Al-Mufrodat itu artinya adalah Kosa kata Biasanya dalam bahasa Arab itu Kita harus Menghafalkan kosa kata-kosa kata Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab Nah Bahasa Arabnya Kosa kata adalah Al-Mufrodat Baik Ada kosa kata apa saja Di materi Madrosati ini Kita lihat Ya yang pertama adalah Madrosatun Ma makna Madrosah Dalam bahasa Indonesia Madrosah artinya adalah Sekolah Sekolah Oke baik Madrosah artinya adalah sekolah Kalau berikutnya disini ada Kelas Apa bahasa Arabnya kelas? Koslun Paslun Paslun adalah kelas Lalu berikutnya Disini ada Perpustakaan Apa bahasa Arabnya perpustakaan? Maktabatun Maktabatun Benar Lalu ada kantin Oke Perpustakaan? Maktabun atau Maktabatun? Maktabatun Maktabatun Kalau Maktabun Artinya adalah Meja Jadi tambahkan Maktabatun di akhirannya Maktabatun itu berubah menjadi Perpustakaan Maknanya Jadi Maktabun Meja Kalau Maktabatun Itu adalah Perpustakaan Oke Kita lanjut Kantin Apa bahasa Arabnya kantin? Mako Sofun Mako Sofun Betul Lalu Bahasa Arabnya Laboratorium Komputer Dibacanya bagaimana? Laboratorium Komputer Adalah Makmalul Hasibi Ya betul Makmalul Hasibi Makmalul Hasibi Adalah Laboratorium Komputer Ini dari dua kata Yang pertama Makmal Yang kedua Al-Hasibi Jadi Makmalul Hasibi Artinya adalah Laboratorium Komputer Makmal Laboratorium Al-Hasib Ini adalah Hasib Hasib adalah Komputer Baik Lalu ada lagi Taman Maza Takulu Filguar Obriyah Taman Taman Adalah Hadi Koton Hadi Koton Ya betul Cara pelafasannya Hadi Koton Taman Hadi Kho Kalau misalkan Kebun Itu Bustanun Jadi ada Taman Ada Kebun Lalu berikutnya Ada lagi Lapangan Lapangan Apa bahas Harapnya Lapangan Mal Abun Mal Abun Mal Abun Ini Dikatakan Juga bisa Sebagai tempat Bermain Dari Dari katalah Iba Yal Abu Artinya Bermain Kalau Mal Ab Berarti Tempat Bermain Mal Abun Lalu berikutnya Ada lagi Kantor Apa bahas Arabnya Kantor Di Di Wanun Di Wanun Ini Artinya Adalah Kantor Di Wanun Baik Baik Kita lanjut Ruang Buru Apa Bang Masara Ruang Buru Maktabul Mudarisi Maktabul Mudarisi Ya betul Maktabul Mudarisi Adalah Ruang Buru Ini juga sama Terdiri dari Dua kata Ada Maktab Ada Almudaris Maktab Artinya Adalah Ruangan Ya disini Dimaknai Sebagai Ruangan Atau Bisa juga Kantor Ya Sini kantor Di Wanun Kantor Guru Ruang Guru Juga Bisa Maktabul Mudaris Nah ini ya Ini Maktabul Mudaris Lalu Akhir Yang terakhir Disini Ada Hamam Hamamun Artinya Apa Kamar Mandi Iya betul Kamar Mandi Atau Toilet Ya Sekarang kita Lihat disini Dari kosa kata Ada berapa Semuanya Wahid Isnani Salasa Arba Komsa Sita Saman Dis Asyara Ada Sepuluh Kosa kata Nah Dari Sepuluh Kosa kata Ini Ada Yang Mu'zakar Ada Juga Yang Mu'anas Coba Sebutkan Kosa kata Yang Mu'zakar Apa Saja Faslun Faslun Mu'zakar Terus Apa Lagi Mak Sofun Mak Sofun Ini Juga Mu'zakar Lalu Apa Lagi Mak Ma'alul Hasibi Ma'malul Hasibi Ma'malul Hasibi Ini Juga Betul Mu'zakar Terus Apa Lagi Yang Mu'zakar Mal'abun Mal'abun Ya Betul Mal'abun Mu'zakar Lalu Apa Lagi Yang Mu'zakar Diwanun Ya Betul Diwanun Diwanun Juga Mu'zakar Karena Tidak Ada Tamar Buta Di Akhir Lalu Apa Lagi Maktabul Mudar Risik Ya Betul Maktabul Mudar Risik Ini Adalah Mu'zakar Juga Dan Masih Ada Lagi Mu'zakar Hamamun Oke Betul Terakhir Hamamun Ini Adalah Mu'zakar Jadi Mu'zakar Sini Ada Wahid Isnani Salasa Arba Komsa Sinta Sabah Ada Tujuh Kata Mu'zakar Paslun Maksofun Ma'malul Hasibi Mal'abun Diwanun Maktabul Mudaris Dan Hamamun Oke Baik Berikutnya Sekarang Yang Mu'anas Madras Madrasatun 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 Betul Madrasatun Maktabul Mu'anas Madrasatun Ini Madrasatun Lalu Lalu Yang Kedua Apalagi Yang Mu'anas Maktabatun 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 Ini Betul Ini Juga Mu'anas Lalu Ada Apa Lagi Hadi Kotun Hadi Kotun Hadi Kotun Juga Mu'anas Ada Lagi Yang Mu'anas Tidak Tidak Ada Oke Baik Jadi Yang Mu'anas Totalnya Ada Berapa Disini Tiga Ada Tiga Mu'anas Ada Tiga Muzakar Ada Tujuh Oke Oke Kosa kata Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Di Madrasah Tidak Ada Sebetulnya Masih Banyak Di Madrasah Selain Dari Kosa kata Disini Ada Masjid Sekolah Biasanya Terdapat Masjidut Terus Ada Lagi Misalkan Kosa katanya Itu Ruang Kepala Sekolah Itu Juga Ada Maktabu Mudir Madrasah Terus Ada Lagi Makmalut Tobi'iyah Laboratorium Ipa Dan Lain Sebagainya Tapi Disini Yang Kita Pelajari Cukup Ada Sepuluh Kosa kata Dulu Oke Baik Kita Lanjut Nah Ini Ada Nyanyian Iramanya Balunku Yang Tahu Lagunya Bisa Dinyanyikan Berikutnya Kita Membahas Sedikit Tentang Alhiwar Percakapan Yang berkaitan Dengan Kosa kata Madrasati Tadi Ya Kita Baca Bersama Sama Ikuti Setelah Oh Dijawab Aja Pada Ini Baca Yang Zainab Kalian Baca Yang Fatimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Jawabannya Yang lain Mikrofonnya Boleh Dihidupkan Laila Lailatuki Sa'idatun Mubarakatuh Alhamdulillah 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 Masal Ma'alhamdulillah Matilkaya Matilkaya Fatimah Matilkaya Fatimah Matilkaya 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 Baik dari yang tadi sudah kita baca Kita baca artinya terlebih dahulu Selamat malam Berarti mereka berbicaranya di waktu malam hari Selamat malam Bagaimana kabarmu? Lalu kata Fatima Jadi jawaban dari Laila Tuki Saida adalah Sa'idatum Mubarokah Alhamdulillah Alhamdulillah aku baik Itu ya jawabannya Lalu katanya Apakah itu wahai Fatima? Itu adalah Lampangan Lalu Ternyata bertanya lagi Apakah itu wahai Fatima? Tilka Matabah Di sini masih sama materinya tentang Isim Isyara Zalika dan Tilka Jadi Kalau dia Zalika khusus untuk Muzakar Kalau Tilka untuk Mu'anas Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk Kaidah Di percakapan ini Insya Allah kita bahas lagi di pekan berikutnya Di hari Ahad Insya Allah Oke Abizar ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Oke Sofi sudah faham? Tidak ada Ustaz Ada yang mau ditanyakan? Sofi Tidak ada Ustaz Tidak ada Ya baik Kalau tidak ada yang ditanyakan Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Bermanfaat untuk kita semua Dan semoga kita setantiasa Selalu diberikan Kelancaran Dimudahkan dalam menuntut ilmu Dan istiqomah selalu Baik anak-anak yang soleh dan solehah Alhamdulillah hari ini ada Abizar, Sami dan Sofi Kita akhiri Pertemuan pada pagi hari ini Dengan bersama membaca Doa Kafarotul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah ilaha ila anta Astagfirullah Wa atuhu ilaih Syukron Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukron Ustaz Afwan Silakan Badan izin left Selamat menikmati